Intro Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi Masih bersama dengan Ibu Nina Bu Nina ini kalau kita lihat Jadinya kalau ini maunya adalah cashless Tapi kalau tadi kartunya banyak Jadi cashless, lot of cards Jadinya kartunya banyak problem kita Konsumen di kantong kita itu kartunya macem-macem Jadi saya buka dompet sampai tebal Tapi isinya kartu aja gitu Nah ini yang saya ingin coba Menanyakan kembali kepada prinsip cashless-nya ini Kalau benar prinsipnya cashless Itu kan sebetulnya konsumen harusnya bahagia Dengan hanya satu kartu aja Dari bank yang sama Jadi kalau saya punya 4 bank ya 4 kartu Tapi bayangkan kalau dari 1 bank saya dapat kartu debit Kartu kredit, kartu e-money Lalu kebetulan punya 4 bank juga 3 x 4, 12 kartu Di dalam 1 dompet itu Nah kita lihat negara lain itu memudahkan Sebetulnya Jadi prinsipnya kan gini Kalau Anda punya kartu kredit itu ujungnya Anda bayar pakai tabungan Anda Makanya si bank nawarin Bu Udah punya kartu debit Boleh kasih kartu kredit lagi kan Toh dia tahu Tabungan kita sekian mampu bayar gitu ya Jadi dengan kata lain Apa artinya debit Terlalu ada kartu kredit Kan mirip juga Cuman bedanya Nanti nagihnya belakang Oke nanti bisa bilang Kalau itu tagihannya di akhir bulan gitu Cuman masa administrasi di situ Kalau ini kan ada administrasi berbeda Kartu sendiri Kredit debit Nah yang penting imaniin Yang ada di persoalan Ada lagi harus bayar Atau kan memang kita karena kurangnya tadi Infrastruktur tadi itu Dari ataupun Mesin dan alat-alat yang kurang memadai di Indonesia Sehingga akhirnya kita harus masih memiliki kartu yang berbeda-beda Untuk setiap kebutuhan Bisakah seperti itu Itu yang kita sebetulnya agak khawatir Ya sebetulnya kalau dengan demikian Nanti bisa timbul banyak kartu Jadi misalnya tadi Ini kan kartu buat tol E-TOL Awalnya ada yang namanya E-TOL gitu kan Lalu imani bisa dipakai tol Nah sekarang Itu yang namanya kereta api kan Juga punya kartu kereta api itu Jadi ada kartu kereta api Kartu ini apa namanya Toll gitu ya Jadi orang bisa naik tol Bisa naik kereta api Nanti kartunya jadi tiga macam Padahal di negara lain lagi Smart card Seingat saya apakah Jepang Apakah Paris gitu Apakah si siapa namanya Australi ini Ini satu kartu smart card Boleh naik bus Naik kereta api Naik apapun gitu ya Modanya tram ya di situ Tram itu samalah Kartu smart card itu gitu loh Oke Bisa langganan satu kartu Bisa semua itu Nah tapi kan Ini kartu transportasi namanya Jadi E-transport gitu loh Oke Nah Anda melihat sebenarnya Hambatannya apa sih Bu Kalau tadi kita lihat memang oke lah Kartu memang ini kita masih harus Apa yang paling tidak Bagaimana caranya Agar pemerintah Ini bisa Bisa membuat konsumen yakin Akan menggunakan e-money ini Ataupun paling tidak Tidak merasakan dipaksa Oleh pemerintah Untuk menggunakan e-money Ya kalau sekarang Itu opsi yang dibuka pemerintah adalah Kalau mau naik tol Itu bisanya e-tol atau e-money gitu loh Tapi kan gini Saya kan punya kartu debit Nggak bisa dipakai tuh Nggak bisa Kartu kredit Nggak bisa juga gitu loh Jadi itu problemnya Regulasi kita membuat Ya hanya kartu yang bernama E-money atau e-tol Itu yang bisa dipakai di Jalan tol gitu loh Nah si kereta api Saya belum tahu lagi nih Taunya kartu kereta api itu Yang nanti Kalau yang sekarang ada kan Beli dulu nanti balik lagi Jadi misalnya 5 ribu Kalau nggak salah biayanya Kartu kereta api itu Kalau nggak pegawai Nah itu agak menarik itu kan Itu kan sebetulnya bisa disatukan Kalau memang perusahaannya Memang kebetulan lain Yang satu KKI Satu itu Tapi kan ini perusahaan pemerintah semua Jadi sebetulnya efisiensi Dari jumlah kartu Integrasi ya Saring integrasi Antara semuanya Bank pun juga sebetulnya Agak aneh juga kan Dia nawarin Ya tadi ada kartu debit Kredit Sekarang e-money jadi tiga Oke Awalnya kan ada namanya E-tol Ada e-money Jadi ini agak aneh kan Banyak Banyak benar nih kartu Jadi nampaknya PRnya banyak banget Terkait dengan hal ini juga Dan regulasinya juga harus diperjelas Seperti itu Regulasinya Sebetulnya yang membuat kita bertanya Apa makna Cashless society Mengubah uang tunai Menjadi sebuah kartu kan Tapi kartunya jangan banyak-banyak dong Satu untuk setiap jenis transaksi Yang nggak benar Nanti ada kartu bus Kartu Ya kan trans kartu Ini gitu-gitu loh Jadi kita bingung loh Kok jadi banyak sekali kartunya Oke baik Terima kasih Ibu Nina Telah di dalam Hot Ekonomi Bersama kami Dan pemirsa Sampai disini Kebersamaan kita di Hot Ekonomi Anda bisa mengirimkan informasi Dan saran ke email kami Di redaksi Atberita1.tv Atau follow kami Via Twitter Facebook, Youtube, dan Instagram Saya Elisa San Mewakili Kevin Egan Udah diri Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton